Halo re, sahabat Kompas TV, saatnya kita update 3 berita jatim terpopuler selama sepekan ini bersama saya Vina Putri. Ojo lali yo re, subscribe YouTube channel Kompas TV Jawa Timur lo yo. Wisatawan yang mengaku positif COVID dan berjalan-jalan ke kota Malang dan kota Batu, menjawab surat pemanggilan dan melakukan klarifikasi di akun media sosialnya. Meski demikian, polisi akan tetap melanjutkan kasus hukum ini. Pelajaran gak wewat di WKB yo, kudu taat protokol kesehatan. Sewis positif COVID, yo kudu isolasi mandiri, ojo malah melaku-melaku re, gak sak no ta sampean lulari liani sing sehat. Dalam unggahan di media sosial Instagram, pemilik akun resa Fat Adrian memberikan klarifikasi atas perbuatan yang dilakukannya beberapa waktu di kota Malang dan kota Batu. Ia meminta maaf dan menceritakan kronologis perjalanannya mulai dari Jakarta, Somarinda, Yogyakarta, Malang, Batu, dan kemudian gagal ke Bali, kemudian melanjutkan berwisata di Malang dan Batu. Dalam unggahannya, ia juga mengatakan bahwa saat berjalan-jalan, istri dan anaknya positif COVID-19, dan membenarkan atas unggahannya saat mampir ke supermarket di kota Malang. Sementara itu, terkait surat pemanggilan klarifikasi oleh Polresta Malang Kota, yang telah dikirim ke wisatawan tersebut, sudah dijawab oleh yang bersangkutan. Kasat reskrim Polresta Malang Kota, Kompol Tinton Yudar, yang bodoh mengatakan bahwa meski sudah meminta maaf di media sosial, kasus akan tetap diproses. Tinton menyebut, wisatawan yang merupakan Pasutri asal Somarinda tersebut, sudah menjawab surat pemanggilan dari kepolisian, dan telah dicatwalkan untuk datang ke Polresta Malang Kota dalam waktu dekat untuk memberikan keterangan. Surat klarifikasi itu menurut saya juga termasuk baik dalam titikan baiknya, tetapi perkara ini kita tetap berjalan. Kita tetap melakukan pemanggilan dan kita mengharapkan kehadiran daripada yang bersangkutan untuk bisa hadir ke malang kota, untuk kita lakukan klarifikasi terkait perkuatan. Kota Surabaya kembali melarang dibukanya tempat yang menimbulkan kerumunan setelah menaikkan menjadi PPKM level 2. Tim Keris Polresta Besurabaya kembali mengejarkan masker bagi warga, khususnya lokasi yang rawan kerumunan. Ojo lali, maskernya digawis yang benar, ojo pasuai rahasia baru digawere, gak izin tangkulek kenek rahasia. Polresta Besurabaya membentuk tim patroli motor untuk memantau kedisiplinan warga jalankan protokol kesehatan. Tim bertugas untuk memantau lokasi-lokasi yang menjadi titik kerumunan warga. Rabu malam, tim keris Polresta Besurabaya mendatangi warga yang berkumpul di spot hiburan malam tunjungan romansa. Petugas menghapiri warga yang tidak menggunakan masker dan pemilik usaha makanan diimbau untuk tutup pada pukul 10 malam. Pemerintah kota Surabaya tetapkan pada masa level 2 ini seluruh tempat usaha harus tutup sebelum pukul 10 malam. Hal yang sama juga diberlakukan pada lokasi wisata jajaran malam dan taman rekreasi warga. Tidak saran kami termasuk jalan-jalan protokol yang dimana ada perumunan warga. Apabila masih kami temui di atas jam 10, jam 22 agar segera kembali, keingat masih masa pandemi. Terus apabila kami menemukan warga yang tidak memakai masker, akan kami berikan masker. Karena kali itu untuk memutus mata randai COVID-19 dan untuk kesehatan masyarakat seluruhnya. Diduga hilang kendali kereta klinci berpenumpang 40 orang terjun dari atas sebuah jembatan di Madiun, Jawa Timur. Akibatnya dua orang penumpang tewas di tempat, sementara puluhan lainnya luka-luka. Moga kejadian ini tidak terulang mana, aku hati-hati pokoknya. Apabila kendaraannya aku diperiksa di sini daripada kenopo-kenopo longko. Inilah video amatir sesaat sebuah rangkaian kereta klinci yang mengakut sekitar 40 orang yang terdiri dari anak-anak dan dewasa terjun ke saluran air sawah di desa Johok, Kejamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Nampak kepanikan warga saat evakuasi tengah berlangsung. Akibat kecelakaan ini, dua orang penumpang tewas akibat kerasnya benturan. Sementara puluhan lainnya di antara anak-anak mengalami luka-luka dan sebagian harus dibawa ke rumah sakit umum daerah Dolopo untuk menjalani perawatan. Dua orang yang tewas di antaranya yakni Nyamir, 50 tahun, dan seorang anak bernama Anindita Keisya berusia 7 tahun, warga Johok, meninggal dalam perawatan. Dugaan sementara Nurrohim, warga desa Geger, sang pengemudi kereta klinci hilang kendali hingga akhirnya kereta terjun ke saluran air sawah dari atas jembatan. Sementara pengemudi kereta klinci saat ini telah diamankan ke unit laka Satlantas Polores Madiun untuk proses pemeriksaan. Dari kemarin kita laksanakan penyelidikan, kemudian minta keterangan dari sopir yang bersangkutan. Setelah dari hasil gelar semalam, kita tetapkan bidrobat statusnya menjadi tersangka. Untuk beruntung di kendaraan kereta klinci itu. Nah itu tadi tiga berita jatim terpopuler selama sepekan ini. Tuku panganan nanggoni gresik, buka HP, laku dompet ku keri. Aku Fina Putri pamit disik, yojo lali, like, komen, share, nak berita iki. Sampai jumpa. Sampai jumpa.